kenalan lagi aja kali ya halo semuanya, nama aku Putri aku dari FTUI, hari ini kita bakal belajar fisika, SIMAK UI 2015 sebenarnya aku tuh pengen bahas dari nomor 1 sampai 15 tapi karena yang sudah-sudah gak cukup dalam satu kali pertemuan jadi semoga kita cukup lah ya 15 nomor ya udah mungkin kita mulai aja betulnya aku using gawan cam lagi sakit pinggang bentar, aku double ini dulu eh gimana, share screen dulu lah ye betulnya suara kedengeran gak? kedengeran? oke deh let's go bentar ye oke deh let's go kita mulai dari nomor 1 aja nomor 1 nih udah lensa-lensa ada yang enak deh sih sama lensa mau tanya dong jujur ini kalau udah bahas tentang mana tentang lensa-lensa optik begini ini kalau udah bahas tentang lensa manusia tuh seru kayak bayangan terbalik bayangan gitu ya agak pusing sih tapi tuh seru gitu loh cuman tuh kalau udah kayak biotri yang pakai segitiga terus kayak bayangan terus tadi dia dibiasakan gitu tuh enak gak sih? aduh maaf banget ini aku super fisika malah kayak meracuni gak suka fisika nih mohon maaf banget ya jangan gak suka ya guys ayo kita kerjain bener sih ayo deh kita lanjut ya nomor 25 di depan suatu lensa positif diletakkan suatu benda dengan jarak 5 cm S-nya berarti 5 cm 5 cm lensa positif memiliki diameter 40 cm D-nya 40 cm berarti R-nya 20 dong kalian pasti eh jangan kalian pasti kalian harus ingat rumus F ya F itu adalah 2 R eh enggak nih R itu adalah 2 F iya sih bener sih sebenernya fisika tuh gampang kalau gak susah bener banget terima kasih atas informasinya nih eh tadi apa sih R itu sama dengan 2 F ya guys berarti kalau R-nya 20 F-nya sama dengan F-nya sama dengan 10 cm terus apa lagi nih diameter suatu lensa yang identik dengan lensa sebelumnya diletakkan pada jarak 0,2 meter karakteristik bayangannya hmm mari kita gambar betulnya kalau bisa digambar ya tujuannya digambar itu sebenarnya biar kalian ada bayangan aja gitu letak si bayangannya di ruang ya simponnya mean shine-nya tadi F dulu F-nya berapa tadi F-nya 10 cm terus R-nya 20 cm 20 cm 20 cm ini R ini R misalnya 10 cm di sini 10 cm 10 cm 10 cm berarti kan ini totalnya ke sini tuh 20 cm 20 cm terus suatu lensa yang identik 0,2 meter 0,2 meter 20 cm juga berarti ini ini lensa awal ini lensa ini lensa kedua tah gitu ya minshain meresahkan gak apa-apa minshain jarak bendanya gambar ini nanti pertama kita cari dulu aja kali ya kira-kira bayangan pertama si benda dari lensa satu ini berapa sih kalian pada ingat gak fokusnya lensa cembung tuh kira-kira positif kira-kira positif apa negatif nah lunya di soal ya ingat lensa positif ini pasti cembung nih cembung ingat kalau lensa cembung tuh lensa positif kalau negatif itu lensa cekung kemarin tuh aku ketuker sama apa ya ini tuh gampang banget ketuker tau guys meskipun terkesannya sepele tapi tuh kalau kalian lupa tuh gak lupa kehitungan jangan lupa ya ingat ada Widi gak disini kemarin tuh aku ngobrol sama Widi tentang ini ternyata tuh jawabannya apa ya aku lupa semoga ada Widi ya disini ya oke kita hitung aja kali ya kita nyari sesennya dulu ya aku ganti Widi dulu wait ya sebentar aku ganti makasih ya ini secara bedanya 5 sama S sih next aksen kita tinggal cari deh S aksennya 1 per S aksen sama dengan 1 per 10 min 1 per 5 ini tuh kalau kita iniin dapet S aksennya itu sama dengan min 10 tadang 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 S aksennya dapet nih min 10 berarti S aksennya tuh di kalau dari aku gambar tuh dia ada di min 10 min 10 min 10 di belakang sini ya berarti ya belakang sini belakang sini ini ruang 4 ini kan ruang 1 ini ruang 1 ingat-ingat ruangnya jangan sampai lupa ruang 2 terus ini set belakang ini tuh ruang 3 ini min 10 min 10 min 10 sah gitu berarti kita tinggal bahas yang si kita nyari nih dibagi di iniin lagi ke kita lensain lagi ke lensas yang kedua bentar gimana gambarnya biar kalian agak ini ya mungkin aku gambar ulang lagi aja kali ya ini di lensa 1 ini lensa 1 ini aku gambar ini aku gambar ulang ini lensa 2 ini lensa 2 iya ini lensa 2 aiguu semoga bentar mulai ragu tapi tidak boleh ragu F oh kebalik lagi ini sini kan ya ini F ini R ini min 10 di sini ya bendanya sekarang ini Saksen ini Saksen di sini ini lensa kedua oke langsung kita hitung aja kali ya kalau jarak si Saksen ini dia sekarang berperan sebagai S ya guys 1 per S 1 per F 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per Saksen ditambah 1 per S double aksen karena Saksen di sini sekarang berperan sebagai S dimana bayangannya jadi benda di ruang di lensa 2 nah yang sekarang kita cari adalah Saksennya tadi efek kita dapat bahwa ini kacanya identik kaca identik kaca kalau misalkan ada yang bingung nanya aja ya gak apa-apa banget santai kaca identik berarti eh lensa bedain lensa sama kaca lensa identik berarti sama ya nanti gak tuh lensa identik berarti sama nih dia ini aneh berarti 1 per F F itu tadi 10 1 per 10 sama dengan 1 per Saksen Saksennya itu kalau misalkan kita hitung ini kesini 10 ini kesini juga 10 terus tadi ada kaca ini kesini 10 tambah 10 berarti ini 10 10 10 10 40 oh my god jauh banget 1 per 40 tambah 1 per S double aksen kita cari deh 1 per S double aksen sama dengan 1 per 10 min 1 per 40 sama dengan 40 min eh 4 min 1 per 40 S double aksen sama dengan 40 per 3 kayaknya ada salah nih bentar ya guys aku mau ulang dulu itu maaf kayaknya ada salah perhitungan deh kayaknya gak kayak gini ini kita gambar lagi ya lensanya apa langsung hitung aja coba ya kalau ini ya kayaknya sih kalau kayaknya ya kayaknya langsung masukin aja saksainnya tetap kita pakai rumus yang kedua tuh kita pakai ini ini kita kita ketakin dulu deh maaf ya bikin bingung kok juga agak-agak lupa ini konsepnya dikit tapi baru ingat nih sekarang ini lensa lensa 1 ini lensa 2 lensa 2 lensa 2 berarti ini 1 per F sama dengan 1 per S aksen 1 per F2 ini F1 sama ya F nya sama dengan tambah 1 per S double aksen kita langsung masukin aja 1 per 10 sama dengan 1 per tadi berapa min 10 ya 1 per min 10 tambah 1 per S double aksen kita hitung S double aksen sama dengan 1 per 10 suara ku kedengeran kan ya ditambah 1 per 10 berarti 1 per S double berarti kalau kita ini hitung itu tuh dapet 1 per 10 2 per 10 berarti S double aksen nah itu 5 langsung diingin aja ya gak usah diingin lagi soalnya kalau pakai konsep yang sebelumnya yang sebelumnya aku hitung itu dia gak valid soalnya kayak nih aku tadi gak nge-influed si lensa satunya itu loh si lensa satunya itu kayak gak dimasukin perhitungan kalau misalnya pakai konsep yang perhitungan aku sebelumnya jadi ini udah bener ini yang bener berarti kita dapat S double aksen itu 5 5-nya ini dari mana 5-nya ini dari lensa kedua tapi disini nanti S double aksen S double aksen bentar sepertinya bener sih ini kita hapus ya gak membingungkan S double aksen ini oke lalu yang ditanyain itu karakteristik bayangannya adalah karakteristik bayangannya adalah nah loh karakteristik bayangannya gimana kalau misalkan dari lensa pertama kita ini bayangannya berarti S double aksen kita dihitungnya ini ruang 1 eh ruang 2 eh ruang 1 dong ini kan 1 kalau dari lensa kedua ya ini 2 ini 3 ini 3 semoga tidak bingung teman-teman ini ingat ya lensanya dipisahin sama ini sama R sama F ini tuh kalau di lensa 2 ini jadi R aku gambar ulang aja deh copy 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 ini di ini ya di lensa lensa 2 ya ini ya guys ini 1 2 ini 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 R ini F ini ruang 3 jarak bayangan benda 1 ke lensa 2 tetap sama dengan minus 10 kalau misalkan kita pakai perhitungan aku yang tadi itu tuh kalau dari aku ya awalnya tuh mikirnya tuh dia malah malah 40 gitu loh soalnya kan kalau kita iniin kalau kita hitung dapat dia bayangan dari lensa 1 tuh ini kan gimana ya bayangan dari lensa 1 tuh tadi kita dapat bahwa dia minus 10 dari minus 10 ini berarti kan jaraknya dari lensa 2 nih dia 40 dong tapi tuh gak bisa dihitung demikian karena kan jarak dari lensa 2 ke S aksen itu tuh ada si ini ada si lensa ini jadi itu sama aku dibikin dia sama dengan aja minus 10 mersepnya gimana ya aku ngomongnya karena adanya ini sih sebenarnya karena adanya lensa ini tuh gak bisa kita hitung sebagai min 4 apa bukan min 40 jadi kita masih tetap hitungannya min 10 soalnya karena adanya lensa ini nanti mungkin lengkapnya aku sekalian diskusinya sama Argy nanti aku tambahin ya kalau misalkan ada yang kurang di pembahasannya mohon maaf kalau misalkan kurang jelas ya teman-teman eh ini ruang 2 ini ruang 3 oke santai aja guys kalau mau ada ada yang warnanya itu-itu gak apaan man ya kan min shine udah min shine gak kak yang tadi minus 10 bayangan harusnya di depan lensa bukan kak kalau tandanya minus jadinya maya oh iya bener oh my god oh my god iya juga ya iya bener deh kok aku baru kepikiran sih bisa jadi dia minusnya sama maya ya maya kan minus 10 oh my god bener banget terima kasih besti bukan beginilah terima kasih ya atas minyana aku coba hitung ya di yang ini ya aku pakai kalau misalkan S aksennya berarti dia di minus 10 depan lensa itu dia berarti disini S aksen berarti jaraknya dari lensa kedua tuh dia 10 ya aku pakai 1 per F sama dengan 1 per S aksen ditambah 1 per S double aksen efek itu 1 per 10 sama dengan 1 oh berarti tuh kalau misalkan dia minus 10 depan lensa berarti dia difokus ya letaknya ya kan bentar aku ini dulu deh nih ya guys aku gambar biar gak ini kalau yang tadi si Dira bilang itu tuh dia karena dia S aksennya minus 10 aku tuh mikirnya S aksennya minus 10 tuh karena di belakang ini aku ingatnya min itu karena di belakang lensa aku baru ingat kalau minus itu artinya maya dan maya tuh pun bisa di depan lensa dan di F ini kalau dari ini S ini F ini pertamanya gini nah berarti kita sekarang point of view point of view point of view point of view sekarang kita pakai si lensa kedua kalau dari lensa kedua berarti kan ini ini R ini F karena mereka lensa identik ya guys ingat bahwa mereka lensa identik coba ada yang sebutin dong kalau misalkan sifat bayangan yang ada di titik fokus titik fokus iya titik fokus ini fokus dong Coba sebutin sifat bayangan yang bendanya ada di titik fokus sifat lensa cembung fisika kelas 8 oh my god kelas 8 oh dasarnya kita perjalanan kelas 8 wait wait kalau misalkan dia ada di titik fokus sifat bayangannya itu nyata terbalik diperbesar catat ya benda di titik fokus benda lensa cembung cembung benda di lensa cembung cembung apabila apabila benda ada di titik fokus napa sifatnya nyata eh ini mah bayang benda ternyata ah iya bener bayangan maka maka sifat sifat bayangannya sifat bayangan nyata berbalik diperbesar mau ini lagi gak kira-kira abis ini ngapain aku nyerahin ke kalian ayo mungkin Dira mau berpendapat lagi abis ini mau dapain maya tegak kak kalau maya yang sama tegak itu berarti lensanya cekung ya kak maya tegak itu berarti lensanya cekung bisa jadi sih sebentar ya wow aku berasa jika dong sebentar ya sih kalau maya pasti tegak kalau nyata pasti terbalik kalau di lensa cembung ya kalau di lensa cembung tuh maya pasti tegak nyata pasti terbalik sebentar aku baca-baca juga nih baca-baca sok aja guys kalau ada yang mau pendapat aku seneng kayak gini seneng oh iya bener jika S-nya itu di F bayangannya itu tegak maya dan maya di tahinga kalau misalkan S-nya kalau misalkan bendanya itu di dua F bayangannya terbalik nyata sama besar kalau misalkan S lebih besar dari dua F bayangan nyata terbalik diperkecil bayangan maya ya maya maya terbalik eh maya tegak diperbesar di enggak atau hingga dong tapi kalau ada yang mau on mix sok aja Kak taunya di titik fokus tuh gimana sih itu Kak kalau yang maya sama tegak itu berarti lensa cukup enggak sih sebenarnya di cembung juga ada tergantung ruangannya aja taunya di titik fokus tuh gimana sih ini kan tadi kita hitung jadi gini ini aku coba recap ya yang tadi kita ini jadi gini tadi tuh kita hitung kita tahu bahwa ada benda nih bendanya 5 cm dari si lensa pertama dari sini ke sini 5 cm 5 cm terus jari-jarinya tuh kita ketahui dari soal tuh diameternya 40 cm berarti jari-jarinya 20 dong diameter kan 2 kali jari-jari terus kita ketahui lagi bahwa jari-jari itu 2 kali fokus fokusnya 10 cm berarti lensa 1 ke fokus 10 cm lensa 1 ke jari-jari 20 cm dengan perhitungan bahwa lensa cembung itu adalah lensa positif yang artinya fokusnya positif kita dapat si rumus ini kita pakai rumus ini buat nyari S aksen bayangannya itu ada di bayangannya si S aksen ini bayangannya dimana sih S aksen itu bayangannya guys kita masukin aja dah tuh fokus pertama tadi 1 per 10 bendanya 1 per 5 bendanya 5 cm 1 per 5 ditambah 1 per S aksen kita nyari S aksennya didapatlah 1 per S aksen sama dengan 1 per 10 minus 1 per 5 dapat S aksennya sama dengan min 10 kira-kira masih ada yang bingungin gak itu ini aku lanjut lagi dulu ya terus tadi dia minus 10 nih kalau yang tadi Dira bilang ini aku aku setuju sih sama Dira kalau misalkan minus 10 nih dia ada di depan lensa juga itu minus dalam bayangan itu artinya maya ya guys kalau dia plus dia nyata ingat-ingat itu ini waktu USB plus di S aksen itu nyata minus di S aksen itu maya nyata oke deh oke mantap kak kenapa yang lensa kedua titik fokus sama era di sebelah kanan kak oh iya juga ya padahal bisa di sebelah kiri aku tuh bayangannya bener juga aku bayanginnya kayak cermin ternyata gak akan cermin gak boleh kayak gitu ya sebenernya oke deh nice cakep tuh bagus kak kalau letakin lensanya lensa duanya di sebelah kanan lensa satu boleh boleh sok aja suatu lensa diletakkan pada jarak 0,2 meter eh enggak dong kalau begini dia berarti jarak 0,2 meternya dari depan si lensa satu berarti dia harus di depannya gitu jangan bebas juga soalnya nanti ngaruh keperhitungan teman-teman jangan bebas kalau bisa bukan kalau bisa si lensa duanya ada di depan lensa satu meskipun disini gak disebutin secara gamblang sih disual gak diketahui 0,2 di belakang atau di depan lensa satu iya sih sebenernya gitu gak diketahui cuman tuh dari dari aku asumsinya dia ada di depan lensa satu kita pakai perhitungan di depan lensa satu tapi kalau misalkan kalian mau pakai perhitungan di belakang lensa sok aja tapi kalau yang kemarin aku simak aku hitungnya pakai asumsi dia bahwa dia ada di depan lensa dua dan betanya juga guys kalau misalkan dari jawaban aku simak kemarin aku tuh jawabannya B nyata tegak dan setengah kali ukuran semula ini tuh aku pakai perhitungan yang tadi itu lah sebelum ini dengan ini dengan anggapan dengan perhitungan ini terus yaudah tuh X double aksena aku per S dia sama dengan ini cuman terima kasih nih atas teman-teman aku jadi lebih paham kalau yang kemarin aku jawabnya kayaknya sepertinya salah karena ya gitu aturan kan kayak gini minus tuh gak selalu di belakang lensa gitu loh nah kita ini langsung aja kali ya ini berarti ini R ini F ini R Btw keren kan aku sekarang udah gak ada notifnya udah aku matiin kemarin-kemarin tuh gak aku matiin karena aku gak ngerti cara matiin terus sekarang udah ngerti bangga meskipun sepele tapi lumayan ini sih lumayan ini soalnya notif-notif itu suka ini kan bikin gagal fokus hmm kalau begini jadinya ini lagi dong kayak beda gitu dong ya gak sih kita mesti ngetung oh my god kaget berarti kalau misalkan ini berarti ini 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 berarti ini ruang 4 ini ruang 1 ini ruang 2 ini ruang 3 kalau coba kalau kayak gini berarti kan saya saksainnya bayangannya ada di ruang 4 kalau kayak gini apa guys jawabannya guys ada yang tau gak aku mau nanya aja dulu sebelum ini kira-kira ada yang tau gak hmm ini soalnya ternyata aku kira muda loh ternyata cukup ini ya cukup apa agak ini ya agak tricky 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 S aksennya di ruang 1 ya S double aksennya di ruang 1 oke dimananya tepatnya kita pakai perhitungan aja kali ya 1 per F sama dengan 1 per S aksen tambah 1 per S 1 per S double aksen 1 per F itu 10 1 per 10 1 per S aksennya gimana nih X aksennya nih min 10 apa min 10 apa gimana min 10 ya ya kan min 10 di belakang dia maya juga kan bisa gitu maya tuh bisa di depan bisa di belakang ya kan min 10 pinter aku dan kalian yey baru deh bisa nah kalau kayak gini dapet nih jawabannya oh my god seneng banget terima kasih ya guys kalian membantu dalam menyelesaikan masalah ini yey seneng deh masa aku yang seneng S aksen berarti kalau kita dapet ini S aksennya 5 oh my god finally solved berarti S aksennya dapet tuh guys dapet guys 5 berarti kita tinggal bandingin aja ya eh betre sifat bayangannya apa min tau gak di ruang 1 loh dia di ruang 1 berarti ruang 1 S aksen 5 cm apa sifat bayangannya yes bener banget maya tegak inget-inget ya yang kalau di ruang 1 sifatnya apa ruang 2 sifatnya apa ruang 3 sifatnya apa nanti di pembahasan aku coba ini ya aku coba kayak lampirin sifat-sifat bayangannya nanti aku cari yang lengkapnya jangan lupa itu harus dihapalin sebenarnya apalinnya tuh kamu jangan apalin satu-satu ini bener-bener satu nyana ini nyana ini nyana ini gitu jangan kamu apalinnya tuh kayak gimana ya kamu apalin yang yang ini aja kayak maya tegak tuh cuma di ruang 1 sama 4 misalkan gitu aja ya guys sifat bayangan 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 maya tiga sifat buat simak nanti aku kasih ya di belakang berarti ini perbesarannya kita hitung ya perbesarannya nanti aku kasih tau guys di belakang guys yang jelas jangan dihapalkan aja sama apa ya waktu simak kemarin juga sebenarnya aku kayak ya aku bahas sekarang aja deh gak apa-apa lah M itu perbesarannya itu s double aksen per S s double aksennya berapa? 5 S nya juga 5 berarti perbesarannya 1 berarti gak ada perubahan tapi jawabannya adalah denger denger jawabannya adalah maya terbalik eh maya tegak dong eh kok maya terbalik sih gak ada ya jawabannya ya adanya maya tegak dan setengah kali maya terbalik dan sama hmm bagaimana ini nyata tapi kan nyata itu kita kan jawabannya maya guys ayo ini lagi deh sifat bayangan di ruang 1 apa nah makanya nih gak ada nih aduh gimana nih aduh aduh ruang 1 berarti bayangannya enggak guys jadi gini bendanya itu dia di ruang 4 hasil bayangannya di ruang 1 yang aku tanyain adalah sifat bayangan di ruang 1 tuh apa sih gitu kira-kira ada yang tahu gak ayo kalian cari deh sifat bayangan lensa cembung 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 yuk 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semakin tahu oh berarti bener dong ini sifat bayangannya udah nih ini bener nih ruang 1 tuh maya tegak berarti jawabannya ini gak ada nih sebenarnya nih kayaknya ini aturan kalau misalkan ini tegak ini bener tegak ini bener ini aku tulis aja ya maya berbalik eh tegak tegak dan sama besar hmm dari sini masih ada yang bingungin gak kalau masih ada yang bingungin gak apa-apa ya ini kita sambil diskusi loh iya seneng deh kemarin-kemarin kayak belum diskusi itu kita seneng coba ada yang masih kebingungan gak gak apa-apa kok guys kalau misalkan ada apa aku masih bingung gitu gak apa-apa santai santai gak usah ngerasa aduh gue kok gak ngerti ngerti gue yang bego apa kakaknya gak jelas bisa akunya yang gak jelas sebenarnya tapi gak apa-apa positive thinking kalian gak bego kok guys bisa jadi akunya yang gak jelas tapi semoga aku jelas dan kalian ngerti amin hmm berarti kalau gak nanya aku ingin boleh review dari awal boleh deh aku review dikit-dikit ya dari awal ya kalau sama lensa cekung juga sama gak kali ruang duanya sehingga takut tuh tiap lensa tuh beda gitu loh dia antara lensa cekung sama cembung tuh beda soalnya kan kalau lensa cembung tuh positif dan lensa cekung tuh negatif kan itu bisa aja beda nanti deh aku coba lampirin ya di pembahasan poolnya aku takut tuh kalau misalkan aku ingin sekarang kayak gak cukup waktunya soalnya ini ada 15 soal dan waktu kita ada time limitnya guys mohon maaf ini aku coba review dari awal ya jadi tuh ada sebuah sebuah lensa nih positif positif tuh lensa cembung dia nih diletakkin nih suatu benda 5 cm dari lensa itu lensa positifnya tuh diameternya 40 cm diameternya 40 cm berarti jari-jarinya 20 dong jari-jari dengan begitu kita ketahui bahwa jari-jari kelengkungan pada lensa cembung dan cekung itu dia dua kali fokus berarti dapet dong fokusnya 10 cm dapet tuh ini fokusnya 10 cm jari-jari-jari 20 cm terus ada lagi nih nambah-nambahin kerjaan suatu lensa identik berarti mirip sama lensa 1 dia diletakkin pada jarak 0,2 meter nah 0,2 meternya sebenarnya gak diketahui dia tuh letaknya di depan atau di belakang cuman karena dari asumsi aku lensanya ini diletakkin di depan biar ini biar memudahkan lah intinya dia diletakkin di depan abis itu nah udah tuh kita tinggal nyitung tanyain tuh karakteristik bayangannya gimana sih kita pertama hitung lensa 1 dulu lensa 1 kita dapat data bahwa efek itu efek itu 10 S itu 5 S aksennya kita cari kita cari bayangan benda di lensa 1 kita masukin rumusnya masukin masukin dapat S aksennya adalah min 10 nah min 10 ini minusnya ini pada 10 tuh dia sifatnya maya bukan berarti dia di belakang lensa sih sebenarnya nah tadi ada teman kalian bilang bahwa min 10 ini dia juga bisa di depan lensa benar bisa karena kan kayak gitu guys maya itu dia nggak di depan di belakang lensa doang tapi di depan lensa juga bisa kita taruh si S aksennya ini depan lensa tepatnya min 10 berarti pada titik fokus dong fokus kalau dari lensa 1 kan tadi kan kita dapat tuh 10 cm kalau misalkan ini S aksennya 10 cm di depan lensa berarti S aksennya di fokus dong di titik fokus kalau sama lensa cekung juga sama nggak kak di ruang satunya maksudnya gimana ya sorry kalau sama lensa cekung juga sama nggak kak di ruang satunya maksudnya di ruang satunya gimana ya pokoknya beda lensa tuh beda gitu nih antara lensa cembung sama cekung ini aku lanjutin dulu ya sebelum lanjut cekung bayangannya beda say saya ingat aku beda sih saya ingat aku beda antara lensa cembung cekung itu beda, soalnya kan kayak yang tadi aku bilang bahwa perhitungannya aja dia ada yang positif, ada yang negatif, cuman nanti aku lampirin lebih lanjutnya ya di pembahasannya, aku soalnya jujur masih lupa-lupa loh, kalau yang lensa cembung-cokung ini, tentang konsep ini anak, konsep apa, sifat bayangannya ini aku lanjutin ini dulu ya, ini tadi kita dapat Saksennya itu, dia ada di titik fokus si lensa satu, kita sekarang beralih ke lensa dua, dimana ini gambar lebih lengkap, ini lensa dua, ini gambar keduanya, dimana lensa dua dia identik sama lensa satu, berarti fokusnya itu 10 cm dari lensa, jari-jarinya juga 20 cm dari lensa, kalau di berarti ini gimana yang ngomongnya, F ini kan F sini, F sini, F juga, cuma dia F belakang lensa gitu loh kalau di lensa dua, si bayangan Saksen, si benda, si Saksen ini jadi benda dan bendanya ini, Saksen kan letaknya ada di belakang lensa dua gitu, taunya dari mana, karena lensa dua ini ada di depan, lensa satu kan ada di depan, berarti Saksen ini ada di belakang dong, ada di belakang lensa dua dong ya kan, ini hei, jarak ini kesini tuh, ini kan kalau di lensa dua nih kalau depan belakang lensa tuh tergantung benda atau gimana Kak, masih bongong depan belakang lensa iya, tergantung benda, sebenarnya diketahui tau di soal tuh kadang tuh diketahui, kalau misalkan gak diketahui, yaudah pastinya di depan kayak ini tuh sebenarnya di depan guys, tersirat gitu tapi di depan lensa, umumnya tuh di depan lensa, gak mungkin di belakang aku masih jarang gitu lah yang jelasin di belakang lensa aku tadi jelasin sampe mana, aku lupa nah, udah tuh, pokoknya si Saksen ini sekarang berperan jadi S dan letaknya tuh ada di belakang lensa kedua kita langsung masuk, ini ya, langsung masuk rumus aja sekarang kita nyarinya S double aksen S double aksen ini yang ditanyain di soal karakteristik bayangan ini tuh Saksen S double aksen, S double aksen kita sekarang nyari S double aksen nih kita pakai bahwa S1 per L sama dengan 1 per Saksen dimana ini jadi jadi benda nih, si bayangannya jadi benda, sekarang ini jadi bayangan Saksen, bayangannya dua S double aksen 1 per 10 sama dengan 1 per min 10 tambah min 10 ya, karena kan di belakang sama ini dia di titik fokus gini ini kesini, ini sama sini, ini sama sini tuh kalau di lensa cembung tuh ruang 1 sama 4 tuh dia maya guys, makanya dia minus disini Saksennya 1 per 10 sama dengan 1 per min 10 tambah 1 per S double aksen kita dapat S double aksennya sama dengan 5 dengan berarti dia di ruang 1 1 kenapa ini btw ini ya, bentar ya dia di ruang 1 berarti tadi tuh ini S double aksen ini kenapa minus soalnya dia maya, dia letaknya ada di fokus ya walaupun di ruang 1 tuh dia di fokus, letaknya makanya dia minus maya dia kalau di fokus gitu, oke S double aksen dapat sama dengan 5, berarti dia di ruang 1 tuh bayangan di ruang 1 itu sifatnya maya tegak dengan perbesarannya 5 per 5 sama dengan 1 berarti gak ada perbahan ukuran semula dong udah deh jawabannya itu maya tegak dan sangat besar ini aku buletin aja ya kalau misalkan nanti ada yang mau dibahas lagi gak apa-apa banget jadinya nyata terbalik kan pak oh iya sih bener juga ya hmm soalnya positif ya oh my god makasih banget temen-temen enggak 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 aku baru inget ini S double aksennya positif inget-inget-ingetinnya aku padahal tadi ngomong loh kalau positif di S aksennya itu dia nyata Mbak Suta ini kalau aku tulis gini ya S aksen S aksen S aksen atau S double aksen positif enggak sayang tadi aku udah ngitung bentar tadi tuh apa aku mau nulis apa nih nilai plus nilai plus artinya nyata S atau S double aksen nilai nih tadi aku ngitung jawabannya malah ini 1 per 10 5 S double aksennya 5 terus kita bandingin sama yang awal 5 cm juga berarti 1 enggak ada perubahan ini kan positif ya S double aksennya positif berarti ini sifat bayangannya nyata terbalik terbalik S double aksen enggak ada perubahan nih kita dapat S double aksennya 5 kita bandingin sama awal 5 cm juga berarti 1 enggak ada perubahan enggak ada perbesaran apapun berarti kita dapatnya itu dia jawabannya nyata terbalik enggak ada perubahan berarti nyata terbalik nyata terbalik sama ya C berarti jawabannya oke mungkin sekian segitu akhirnya akhirnya oh enggak dibandingin sama S aksen ya enggak disini kita nyanyainnya bukan S aksen tapi S double aksen ini aku tulis lagi ya S double aksen soalnya kan ada 2 lensa berarti tuh kita bandinginnya 2 kali lensa gitu loh setelah udah melalui 2 lensa itu loh enggak dibandingin sama S aksen gimana ya maksudnya jadi gini maksud soalnya itu kita disuruh cari karakteristik bayangan akhir bayangan akhir adalah S double aksen makanya yang kita cari sekarang tuh S double aksen ya guys terus gitu Kak iya enggak apa-apa kan benda yang pertama jaraknya 5 cm S nya jadi perbesaran untuk yang pertama berarti S aksen 1 S aksen per S kan kak untuk yang lensa kedua bukannya benda untuk lensa keduanya itu S aksen itu ya kak enggak 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 kita bandingin sama benda awal dia di ketahuinya soalnya ukuran semula lihat deh eh kalau misalkan itu iya aku setuju sama kamu kalau misalkan aturan kita bandingin sama lensa sebelumnya sebelumnya gitu kan cuman di soal tuh di ketahuinya eh di ini tuh di ketahuinya ini semula alias S jadi kita enggak bandingin sama S aksen atau S gitu guys gua baru ngerti makasih ya tadi yang ngomong aku baru paham banget makasih ya temen-temen enggak dibandingin sama S aksen atau S ini atau S aksen enggak 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 ini mungkin kali tadi maksud kalian gini kali ya M nya gini kan M nya adalah S double aksen per S aksen gini kan atau M nya itu S aksen per S gitu kan enggak enggak gini soalnya tuh dia di di apa sih namanya ini di elegan ya di option ya itu dia di tanyainnya tuh ukuran semula berarti S berarti aku cadel S maaf ya S S gelek S S makanya kita bandinginnya tuh sama S guys S double aksennya per S gitu ini betaw nya 5 ya aduh gimana ada cara bedain 5 sama S 5 nah 5 per 5 enggak ada perubahan begitu kira-kira masih ada yang dibingungin lagi gak sekali nambah ini deh current aku kalau enggak ada aku lanjut ya guys aku izin lanjut maksudnya iya bener coy cara bedain buat Maya atau di belakang lensa gimana sih kak hmm jujur aku juga masih kurang tahu yang itu aku jujur banget ya aku masih kurang tahu mungkin aku nanti bakal baca-baca lagi dan aku jelasin juga ya Bima tagih aku aja gak apa-apa tagih aja kamu PC aku kek gak apa-apa tagih aja tenang aja biar aku belajar juga nanti aku soalnya masih agak lupa gitu loh lupa-lupa inget dan kurang mengerti juga tentang minus buat Maya atau di belakang lensanya tapi saya ingat aku tuh dia tuh kalau minus di depan lensa tuh kalau misalkan dia posisinya di fokus doang gitu loh coba mungkin tadi Dira Dira kayaknya tadi lumayan mengerti coba Dira kamu mau ngomong gak kayak mungkin kamu paham tentang ini gak apa-apa banget kalau gak berani juga gak apa-apa sih iya iya sok aja open mic gak apa-apa feel free santai jadi aku aku pegangannya pake dalil esbah sih kak ya apa itu dalilnya gimana sih bunyinya tadi gimana dalil apa dalil esbah dalil esbah oh my god oke gimana tuh dalilnya bunyinya bunyinya yang pertama itu jumlah nomor ruang benda dan bayangan sama dengan lima ya terus yang kedua untuk setiap benda bayangan kalau bayangannya di belakang lensa itu nyata dan terbalik terus kalau yang jika bayangannya di depan lensa itu maya dan tegak oke terus ada lagi gak dalil esbah ya iya coba mau cari juga dalil esbah wih baru tau nih ilmu baru nih guys oh ini ada nih fisika nyaman makasih banyak ya Dira mentah oh bukan ini deng hmm dalil esbah oh itu mana ada dalil esbah tuh oh ini dia nih download image hmm download dalil esbah dalil esbah dalil esbah oh ini dia ini ada nih ini aku taruh sini ya ini mon map berantakan kelihatan gak sih ini kelihatan dong sedih dah ntar mana ya dalil esbah yang bisa terlihat jelas di mata hmm hmm dalil esbah dalil esbah ya nanti aku lampirin deh dalil esbahnya kurang lebih kayak gitu bima semoga ini ya semoga ini bentar mana sih yang lebih enak gitu diingin tadi ada perasaan coba oh my god bisa dong yes akhirnya dalil dan 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 Jumlah nomor ruang benda dan ruang nomor T tadi kita udah dapat bahwa Bira, yang pertanyaannya Bima, boleh gak Bira? Boleh minta tolong gak aku? Kalau gimana, Kak? Mungkin yang pertanyaannya Bima, ini cara bedain minus buat Maya Di belakang atau di depan lensanya Tadi kamu tahu bahwa S-Aksan itu ada di depan lensa itu gimana dia? Tadi kan kamu bilang S-Aksannya di depan lensa, kan? Iya Iya, coba kenapa itu? Kalau hasilnya minus itu untuk lensa cembung Udah pasti Maya sama tegak Kalau Maya itu jelas di depan lensa pakai dalil esbah itu Dapet gak, Kak? Oke deh Dapet maksud aku gak? Dapet kok aku Cuman tuh tadi aku yang bingungin Dia kan S-Aksannya itu dia ada di ruang satu ya Tapi kamu bilang dia Maya, dia di depan lensa, kan? Tapi ini di depan lensa berarti dia ini juga gak sih? Ruang satu juga gak sih? Tapi gak ring, gak ring Bener kamu, bener kamu Bener, maaf aku bikin bingung Mungkin segitu Bima Apakah Bima masih ada yang dibingungin mungkin? Oke aku izin minum dulu ya Kalian ini aja Kalau misalkan ada yang ini Bima Gimana Bima? Kalau masih kurang paham Nanti coba aku PCD Semoga aku tambahin Aku bingungin juga Aku coba Sekali lagi boleh gak, Kak? Boleh, sok aja Iya, makasih banyak Itu Kalau menurut aku Itu kan hasilnya kan yang S-Aksan Itu kan minus 10 Nah, kalau yang di dalil S-Bah Kalau Bayangan di depan lensa Itu maya dan tegak Nah, kalau hasil Kalau tanda S-nya itu minus Itu artinya bayangannya maya dan tegak Nah, dari dalil S-Bah itu Kita tahu kalau maya dan tegak itu Di depannya lensa Dapet gak? Aku dapat Coba Bima Bima, apakah Bima ini? Tadi aku gak denger sih suara Bima Ada yang denger gak suara Bima? Enggak sih, Kak Enggak Pokoknya karena Karena dia minus kan Dia minus itu artinya Dia maya tegak Dan berarti ada di depan lensa gitu kan Iya gak sih? Bener kan ya? Iya, Kak Oke Dapet katanya Oke deh, makasih banyak ya, Dira Ih, segera deh Tepuk tangan dulu guys Kita reaction aja ke Dira Kalau kalian gak mau ini Nice Satu nomor kita satu jam loh Tapi gak apa-apa Smart Kayaknya kita gak bakal Sampungguan nomor nih Mohon maaf banget ya Kayaknya kita bakal ngerjain Sampungguan nomor 29 aja guys Kita lanjutin di Mungkin Apa ya? Kapan ya? Antara hari Senin sama Rabu Nanti kita lanjutin lagi Atau gak di Discord Gak apa-apa Kita lanjut ya Nomor ini Berarti ini clear ya Kalau misalkan ada Yang mau ditambahin Ya Aku doain punya headset baru ya Kalau misalkan ada yang masih mau ditanyain lagi Silahkan nanya aja via PC ya Atau via di Discord juga gak apa-apa Sok aja nanya Ih, gak usah malu Oke Lanjut ya Bentar ya guys Aku izin minum Bentar aku izin minum Doneran Aus Istirahat dulu juga Kita satu Satu soal sejam Istirahat dulu guys Di itu tuh pak Topi biasanya Sorry, iya ada yang mau nanya Halo Oke Mungkin gak sengaja Kopen mic Minum dulu guys Segera Yuk lanjut yuk Udah keliatan kan ya Nomor 26 Aduh, nomor 26 juga panjang nih Semoga gak sampai sejam ya Di nomor 26 itu Pada suatu dinding diletakkan sebuah pipa dengan panjang L sama dengan 400 cm Berarti ini panjang L 400 cm ya Ini kita Ases dulu dah Biar lebih mudah Untuk di ini 26 Tah, gitu Oke Panjangnya 400 Berarti sini ke sini itu 400 Tinggi dinding 150 cm 150 cm ya Dalam cm Berarti ini 4 meter dong Ini 4 Ini 1,5 Kita ubah ke dalam meter ya 1,5 Lantai tidak licin Berarti kasar Berarti Ada gaya gesek Gaya geseknya kemana Yang tau gak Gaya geseknya kemana Kanan apa ke kiri Si papannya tuh jatuh ke kanan apa ke kiri Mundur Ke sini Apa ke sini Si papannya jatuhnya Benar Benar Kesini tuh kemana ya Hatiku Hahaha Kesini tuh kemana Oke Berarti dia Gaya gesek itu selalu berlawanan dengan ala gerak benda Berarti gaya geseknya ke kanan ya guys Mantap Gaya geseknya ke kanan Mu nya itu Dia sama dengan 0,78 Ini gak ada Koeficien gesek Statis Tapi gak ada Mu kaknya ya Pas keadaannya diam Tuh Panjang pipa yang berada di atas Ujung dinding 240 cm Berarti dari sini Kalau kita ini Tarik Berarti Ini ke sini tuh 2,4 Berarti sisanya 1,6 Iya kan 1,6 Tepi dinding licin Jika pipa tepat akan jatuh Besar sudut kemiringan pipa adalah Aduh mekanika Cinta Pertama kita urain dulu deh gayanya Gaya apa aja yang bekerja nih guys Dari sini ada gaya nih Ini gaya apa Gaya lantai lah ya N Apa yang kita nyebutnya N A kali ya Ini kita Ini nyebut N A Terus ini Karena ini nyentuh dinding juga Berarti ini ada N juga Ini berarti N B N B Ini aku ganti warna kali ya Pink Poffly Terus Dinding ada masanya Si pipanya ada masanya dong ya tentunya Tapi tengah-tengah Ini dua Ini Gimana sih Berarti Sini lah Sini lah W tuh W Akan W W Oke Apa lagi Ada gaya apa lagi Abis ya Nggak ada gaya lagi ya Ini tuh Kalau misalkan kita iniin Sini Kita Apa namanya Kita Proyeksiin Tetanya disini Ini N B N B N B N B cos theta Ini N B Sin theta Kita proyeksiin Secara Kita proyeksiinnya Terhadap sumbu X dulu Sumbu X sama dengan 0 Yang terhadap sumbu X Ada apa aja Ada N B sin theta N B sin theta Ke kiri ya N B sin theta ya Minus lah Terus gaya-gaya seknya ke kanan Sama dengan FGS FS Dia sama dengan 0 Betulnya tebak Kenapa sama dengan 0 Ada yang tahu nggak Kenapa dia sama dengan 0 Kenapa nggak Sigma F sama dengan MA Ayo Karena diam Bukan karena diam sih Lebih tepatnya adalah Karena dia tepat Akan jatuh Mantap Ya sebenarnya Tepat akan jatuh Berarti dia tuh masih diem gitu loh guys Kayak belum mau jatuh Dia tuh Eh kayak baru mau jatuh Jadi Masih 0 gitu Gak ada Belum mau Belum jatuh Tapi baru mau Ibaratnya OTW Padahal baru Baru mau jalan Tapi kan itu Gak ada gerak Ya Itulah Oke deh Nah Kita dapat nih FS sama dengan MB sinteta Nah Kita ketahui dulu nih Bahwa FS itu sama dengan FS Sama dengan U NA Soalnya kan Gaya yang bekerja disini Itu NA Terdapat Gaya gesek Berarti gaya geseknya tuh Sebesar ini Dikali Koeficien Kak maaf tadi Gaya geseknya ke kanan Gara-gara apa ya Kira-kira ada yang bisa Bantuin temannya Gak tuh Aku winin deh Gaya geseknya tuh Ke kanan Soalnya kan benda Si pipanya ini Si pipa batang Yang ngomongnya pipa Pipanya ini Nanti jatuhnya ke kiri kan Gaya gesek itu Selalu berlawanan Arah gerak benda Jadi dia tuh Kayak musuhan gitu Gue benda Gue mau turun Kata benda Gak bisa Gue ngomongnya naik Akhirnya naik Akhirnya mereka berlawanan gitu Sama halnya dengan ini Pipanya mau turun ke kiri Tapi ada gaya gesek Gaya geseknya ke kanan Karena mereka berlawanan Gitu guys Semoga paham ya lulu Oke langsung kita inain aja ya FSG itu kita tadi dapet Bahwa New NA Sama dengan NB Sintet Ini set aside Kita buat ini persamaan satu Kita sekarang urai Gaya Sebesar sumbuye Terhadap sumbuye Oke Alhamdulillah kalau paham Yang Gaya Ini sama sumbuye apa aja ya Ini yang searah sumbuye itu ada NA Ditambah NB cos theta Yeay Benar NB cos theta Terus ada juga nih yang ke bawah Jangan lupakan W Min W sama dengan 0 Berarti kita dapet nih W nya itu sama dengan NA plus NB cos theta Berarti Dari sebentar aku aku berusaha ingat-ingat ini tuh ya NB itu kalau misalkan kita iniin kita proyeksiin arahnya terhadap N A, si NB itu sama dengan ini guys sebentar sambil ingat-ingat juga nih aku oh gini si NB nya ini berarti kita ubah jadi gini NB sama dengan NB sama dengan NB sama dengan NB sama dengan NB ditambah NB ditambah NB 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 kos persin kot oke ini kita dapet ini ya kita dapet persamaan ini persamaan ini dengan masuk titus ikan si ini dan nih kita udah dapet langsung deh kita beralih ke torsi kira-kira titik mana ya guys yang dipakai titik A kah atau titik B ini A ya ini A ini B kira-kira titik mana yang dipakai kira-kira titik apa yang dipakai titik yang mana nih sigma tau berarti aku langsung ke sini aja sigma tau sigma tau nya dimana ayo kalau gak ada yang ini aku iniin aja ya sigma tau nya kita pakai di B ya guys biar lebih mudah gini kalau di B itu B sama dengan 0 berarti yang terhadap yang kesungguh B N A N A kalau kesungguh B itu dia jaraknya 160 1,6 N A N A N A dikali 1,6 dikali kata ya karena kan C N A arahnya ke atas tapi sih ini disini berarti ini ada jarak terus ada lagi nih yang di ini W W ini dia gak tepat di titik B ya guys ini titik B nih tapi sedangkan ini W W nya itu dia gak di titik B mungkin deket tapi itu gak di titik B gak di titik B pas jadi itu ada jaraknya di antara si antara si 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 ke titik B B T W N A itu positif aku hitungnya disini positif soalnya dia searah searah jarum jam kalau searah jarum jam itu negatif ya negatif A itu dia ke kanan soalnya tapi kalau W itu dia kalau arah jarum jam juga itu dia berarti negatif juga kalau dari jarak A ke titik B itu dia 160 eh 1,6 tapi kalau jarak A ke W itu dia 2 meter soalnya W kan tengah-tengah yang namanya berarti pasti tengah-tengah kan kan pasti sih kalau di ini berarti tengah-tengah jadi berarti jarak dari W ke B itu 40 dong atau 40 cm atau 0,4 gaya dikali 0,4 itu aja setelah kita pressin dapet itu ke seta nah dikali lagi deh tuh ada gaya apa lagi tentunya ada gaya gaya gesek gaya gesek ini jaraknya dari si ini dari bawah ke sini tuh jaraknya 150 150 150 150 150 150 150 cm ini berarti sama tanda S dikali 1,5 kenapa FSA positif soalnya dia berawanan arah jaringan dia kosong oke deh berarti ini tinggal sama dengan ini ini tuh kalau misalkan kita olah terus kita masuk-masukin tadi ini berarti ini MA 1 kali 1,5 kali kos kita mulai mabok ya guys jadi ini ya gak apa-apa emang mekanika susah tapi aku harap kalian banyak-banyak pelatihan ini soalnya menurut aku kalau kalian udah paham konsepnya ini gak begitu gak begitu ini sih gak begitu ribet cuman emang di perhitungannya aja bikin males kayak panjang begini kan aduh gitu pasti 1,5 ini FSA kita substitusi tadi kita udah dapat FSA itu berapa ini FSA itu new kan FSA itu new NA terus WE nya itu tadi berapa WE itu tadi NA 1 plus cos NA 1 plus new oke deh dari sini NA nya udah dapet semua berarti kita tinggal coret NA nya kita tinggal main di ini deh kita tinggal main di ini aja di apa sudut-sudut kayak gini ini tuh kalau misalkan kita hitung kita perhitungkan semuanya itu nanti bakal dapet kalau gak salah tuh aku akhirnya aku aku ini lagi deh terima kasih Terima kasih. 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 Ini tuh kalau misalkan kita faktorin tuh Dapet tuh salah satunya tuh Nah kayak gini Ini persamaan ya guys Ini persamaan ini kalian tinggal faktorin tuh Dapet nanti persamaannya Salah satu persamaannya itu tan teta Tan tetanya tuh sama dengan akar 3 Berarti tetanya adalah 60 Ya kurang lebih gitu aja kita shortcut ya Biar nggak terlalu ini Mungkin dari caranya masih ada yang bingung Ini dari sini tuh kita tinggal Nanti tinggal ambil persamaannya aja Bukan persamaan sih Kayak faktornya aja Dari salah satu faktornya itu Nanti dapet nih tan teta sama dengan akar 3 Salah satu faktornya Dapet dah tuh tetanya sama dengan 60 Kira-kira masih ada yang Bukan masih ada yang bingung Agak ada yang bingung nggak disini Nggak pada pusing ya Emang pusing guys Sudah aku mohon maaf banget Tapi fisika tuh pusing Tapi jangan ini Jangan menyerah Kalau tetanya 60 nilai sini Nggak sama dong Sebenernya tuh kalau dari hal hitungan aku ya Nggak pakai itu loh guys Nggak pakai apa tuh namanya Nggak pakai tinggi 1,5 itu Ntar deh Aku juga mikirnya gitu Cuma dari perhitungan aku waktu itu tuh Nggak pakai perhitungannya itu Ntar Panjang pipa yang berada di atas 240% Iya Nggak sama Nggak sama emang Ini aja ya Gimana yang ini Ini kan titik A nih Ini titik A Ini titik B Ini titik B Dari Dari panjang-panjang LAB tuh Panjang LAB sinteta Kan kalau misalnya sinteta Berarti ini kan Sinteta tuh depannya kan LAB sinteta Tidak sama Dengan H Ini Itu sih Kalau dari asumsi aku ya Coba nanti lengkapnya aku tanya Argya juga ya guys Argya jago nih beginnya nih Mungkin nanti dia mau nambahin juga Sambil gue food kopi Sabi ya Kesehatan kalian lah Nggak kopi juga sih Minshine Iya Iya guys Asumsinya kayak gitu LAB sinteta tuh nggak sama dengan H Asumsinya kayak gitu ya Jadi emang nggak sama Dari gambarnya tuh emang kelihatan sama kan Tapi sebenarnya tuh nggak sama gitu loh Bahkan di gambarnya pun Keliatannya kayak Ini kan kalau misalkan kita ini kan Dari A ke titik B tuh kan Ini ya Apa berapa sih Dari A ke titik B tuh dia Tadi berapa? 1,6 Ini berarti 1,4 2,4 Tapi kan kalau misalkan dari gambar tuh A ke B tuh kayak tengah-tengah nggak sih Kayak malah kayak agak lebih panjangan gitu Gambar tidak mencerminkan perhitungannya Nes Tidak mencerminkan perhitungannya secara mendalam Ya asumsinya mungkin kayak gitu Ya Ada lagi nggak? Kalau pertanyaan bagi yang agak bingung Tadi aku ngomongin apa Jadi tuh tadi Widi nanya guys Kayak gini Dia tuh bilang kalau tetanya 60 Nilai sini nggak sama dong Kak Maksudnya nggak sama itu Jadi kalau misalkan tetanya 60 Kayak gini Widi tuh nilainya gini LAB sin teta Sama dengan H Soalnya H kan kayak H tuh sama dengan LAB sin teta kan Panjang Panjang pipa dari A ke B Sin teta tuh sama dengan H Tapi sebenarnya tuh nggak kayak gitu Kondisinya LAB sin teta tuh nggak sama dengan H Begitu Aku tulisin juga deh disini Kondisinya Lenguai Terima kasih. Semoga tidak ada yang bingung lagi ya. Sok aja kalau ada yang bingung deh. Gak apa-apa. Minshine boleh nanya gak? Ini kalau misalkan agak melewati time limit gimana ya Minshine? Apakah kalian tidak apa-apa teman-teman? Gimana? Masih bingung gak? Bingung. Gak apa-apa. Tapi semoga kalian banyak-banyak latihan aja juga ya. Biar lebih mengerti ini. Oke. Gimana guys? Kalau misalkan kita nanti tahu-tahunya bakal lewat dari jam 10 gimana? Apa kalian gak apa-apa kak? Atau kayak aduh kemalaman kak di daerahku. Kayak kalian daerahnya ada yang di Wita atau Wit. Itu gak apa-apa guys. Yuk gak apa-apa katanya. Coba yang Wita mungkin. Aku di aku gak apa-apa. Saka kagak capek. Semangat. Kalian kita cuma bahas 5 nomor aja sih hari ini ya. Karena ya itu. Ya capek juga sih sebenernya. Iya sih capek. Kalian juga capek pasti. Yang lainnya gimana? Gak apa-apa oke. Sisanya? Sisanya aku anggap gak apa-apa aja kali ya. Tapi jangan aku anggap kayak gitu deh. Sisanya sok aja nih gak apa-apa. Semoga aku ini sisanya bisa ini lebih cepat. Oke. Terima kasih. Ini BTW masih ada yang mau nanya lagi gak dari sini? Oke. Masih ada yang masih tidak mengerti kak. Ternyata semuanya tidak mengerti. Aduh sedih. Aduh. Ini Minshya ini Iskandar atau Razan ya. BTW kalau misalkan gak ada yang mau nanya lagi. Aku lanjut ke nomor 28 ya guys ya. Ini nomor 28 cukup ini sih. Kuatlah. Bisa yuk. Bisa yuk. Ini kalau misalkan gak ada yang mau nanya nomor. Ah nomor 27 deh. Nggak nomor 28. 27. Oke. Seseorang sedang melakukan eksperimen dengan menjatuhkan benda vertikal ke bawah. Nanti beri kecepatan awal apapun. Ada suatu ketinggian tertentu. Waktu tempuh tercepat untuk sampai ke permukaan planet. Terjadi pada planet bumi, Mars, Jupiter, Neptunus, Saturnus. Nama-nama planet nih. Aduh, astronomi, astronomi. Cinta hati. Ada gak disini yang mau masuk astronomi ITB guys? Teru banget deh. Tapi kasihan anak astronomi katanya. Pas ketemu sama orang yang ditanyain. Lu bisa ngebak zodiac gue gak? Aduh, pocak banget. Itu astrologi. Emang seru sih kayak. Seru gak sih? Kalian tuh kalau yang suka ke planetarium ya. Oh my god, jadi saya cerita. Gak apa-apa ya. Maming dengan fisik gue. Kalau kalian suka kayak ke planetarium. Tuh sebenarnya kayak gitu tuh seru gak sih? Kayak lucu banget. Tapi tuh kalau misalkan dibayangin. Kayak dipelajarin. Gravitasi Jupiter. Gravitasi ini tuh aduh, pusing. Ya, yaudah. Singkat sedikit. Ke bosca. Ih, bosca tuh apa sih planetarium gak sih? Tapi ya kalau boleh jujur. Aku belum pernah ke planetarium. Aku sedih banget. Tapi aku pernah nanya ke padalarang itu loh. Kayak di padalarang tuh ada apa sih? Yang kayak planetarium. Tapi dia tuh bukan planetarium. Tapi dia ada di padalarang. Ada yang tau gak? Ada yang pernah ke situ gak? Dulu tuh aku terakhir kesana SMP. Itu tuh kayak kelas. Bukan kelas sih, kelas. Iya, kelas 2. Udah lupa banget. Eh, iya gak sih SMP. Sama ke ITB deh aku. Ke ITB waktu itu study tour. Belajarin ituan. Sekarang lupa sih. Bukan aku ke ITB belajar lah guys. Aku ke ITB study tour. Semoga kalian ada study tour ya. Sedih banget gak sih gak bisa study tour. Lo kangen banget study tour. Ayo lanjut. Biar itu cipika-cipiki. Biar jangan lantuk aja. Tadi kita nyampe mana? Oh my God. Seseorang sedang melakukan eksperimen dengan menjatuhkan benda ke bawah tanpa diberi kecepatan awal apapun pada suatu ketinggian tertentu. Suatu ketinggian tertentu. Suatu ketinggian tertentu. Tercepat itu dimana sih? Kita ini. Ini sebenarnya simple loh. Konsepnya itu kita pakai GLBB vertikal. Dimana kalau GLBB vertikal itu dia V0 VT kuadrat VT kuadrat sama dengan V0 T, eh V0 kuadrat plus 2GH kan. Tanpa diberi kecepatan awal. Ini baca nih. Tanpa diberi kecepatan awal apapun. Clue berarti V0-nya adalah 0. Berarti VT-nya itu sama dengan 2GH akar. Udah. Ini aja guys. Ini konsepnya. Nah. Disini adalah kata kuci ini. Disini nih. Si ini nih. Si H. Hate. Ketinggian. Ini kan ketinggian. Ketinggian. Hate. Nah. Ini ya. Kalau dari rumus ini tuh kita ketahui bahwa semakin tinggi benda tuh kecepatannya tuh makin gede gitu loh guys. Kayak kalau kalian lemparin batu dari atas kasur deh sampai tanah itu kayak kecepatannya ya begitu masih. Kalau misalkan kalian lemparin batu dari pesawat kecepatannya tentu makin besar dong. Orang ketinggiannya dia makin gede. Nah. tapi itu juga berlaku di eh. Kok gak hapus? Nah. Tapi gede gravitasinya juga berlaku guys. Jadi semakin besar gravitasi yang aku tulis ya. Makin besar. G makin besar. V makin besar. Nah. H makin besar. pengaruhnya ini dua. Dua-duanya ini guys faktornya. Nah. Di sini lah kata kuncinya. Ini kita ini juga bab ini ya. Bab gravitasi juga. Nah. Kalau semakin besar suatu jari-jari suatu planet itu makin cepat gitu guys. Jadi tuh buat planet-planet gede yang jari-jarinya gede tuh dia tuh makin cepat gitu. Maksudnya tuh kayak gimana ya. Kayak kecepatannya makin besar kalau saat gimana ya. Pokoknya dia tuh makin cepat yang dimana tuh makin besar gravitasinya gitu lah. Makin cepatannya makin gede gravitasinya gitu loh. Makin cepat jatuh dong. Nih. Pokoknya game makin besar ini dipengaruhi. dipengaruhi oleh semakin besar R bentar. Jari-jari. Pada ada yang ingat gak sih rumus ini, rumus apa tuh namanya? Bentar deh. Aku pengen liat-liat dulu. Rumus gravitasi tuh apa sih? yang aku melingkar. Gede gravitasi. Bentar ya. Sambil baca juga aku. Oh, gini nih. Jadi gini. Jadi gini. gini. G, g, n per, r kuadrat. G, g, n per, r kuadrat. Kalau dari rumus g, gravitasi sih. Sebentar ya teman-teman. Kira-kira ada gak yang mau nambahin ini? Gimana sih konsepnya? Sok aja kayak tadi Widi. Eh, kayak tadi Widi. Siapa tadi namanya? Bira. Sorry, sorry. Lupa. Maaf ya, Bira. Jangan nandam. Sebentar. Aku agak lupa-lupa ingat ini. Konsepnya. Seingat aku tuh, dia semakin besar jari-jarinya, itu dia kecepatannya tuh semakin besar juga. Dan dengan semakin cepat gravitasi kecepatannya, itu dia makin cepat jatuh. Konsepnya sih gitu. Soalnya tuh ada kecepatan gravitasinya set aside ya. Cepatan gravitasi. Itu P sama dengan P sama dengan R2. Sama dengan R. Nah, kalau ini kan dipengaruhi nih. Dipengaruhi kan. Pada kelihatan kan ini. Dipengaruhi R. Dimana kalau R-nya makin besar nih, kecepatannya juga makin besar dong. R makin besar. Besar. Kecepatan. Makin besar. Kecepatan graf. Kecepatan graf. Makin besar. Graf makin besar. Benda makin cepat jatuh. Itu konsepnya guys. Mungkin kita bisa make sure dengan nanya Google. Tapi kepo gak sih? Aku kok jadi kepo ya? Saya ingat aku konsepnya kayak gini. Tapi aku mau nanya Google. Tapi kalian jangan ikutin aku. Gak boleh. Gak mau nanya Google lah. Nanti ini. Konsepnya kayak gini. Konsepnya kayak gini intinya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Aduh, jangan nanya Google. Iya, aku takut banget. Kalian simak. Gak boleh ya nanya Google. Please. Jangan banget. Iya, jangan lupa makan. Semoga nih. Biar jagain nantinya. Oke. Oke. Nih, aku pengen ngingetin banget. Tolong kalian jangan ada yang buka Google pas lagi simak. Sebenernya ini dari tahun lalu sih. Ini kan simak juga online kan. Kawan banget gue dan kayak gitu. Cuman tuh integritas. Menurut aku ya, integritas itu penting guys. Kalian jangan mengkhianati usaha kalian. Belajar sampai malam-malam kayak gini dengan buka Google pas lagi simak. Please. Kayak sedih banget gak sih? Lo udah belajar sampai malam-malam sampai jam 1. Ternyata pas simak lo buka Google. Kayak, gue tau apa lo belajar? Ujung-ujungnya juga nanya Google. Dan kayak gitu. Oke. Kita simak jujur ya. Sebentar ya. Aku sekalian ini nih. Sekalian. Rehat dulu deh guys. 5 menit deh. Eh, 4 menit deh. Sampai 2.155. Ini konsepnya udah selesai. Cuman aku lagi make sure biar ini aku gak salah kaprah. Gak salah kaprah. Dan kalian juga agak jelas. Kita break dulu ya. Sampai 2.155 ya. Mungkin ini Minshine bisa di-pause dulu recording-nya. Nah tuh dia. Oke. Jadi gini intinya. Maaf ya Minshine. Kamu pasti kaget. Jadi gini intinya. Kita pakai konsep ini ya. Dimana setiap... Dimana kecepatannya itu dipengaruhi sama gravitasi, sama ketinggian suatu benda tersebut. Nah, semakin besar gravitasinya, benda bakal semakin cepat jatuh guys. Nah, selain itu. Gravitasi itu dia sebenarnya dipengaruhi lagi. Gimana sih gravitasi itu biar semakin besar? Nah, gravitasi itu dia semakin besar tuh kalau jari-jarinya makin besar. Dari yang aku ini tuh ya. Bisa juga dari kecepatan gravitasi ini nih. Dimana kalau misalkan kecepatan gravitasinya makin cepat, ya makin cepat jatuh gak sih benda? Kayak, ya gimana ya? Ya ngomong gimana-gimana? Kecepatan gravitasi yang makin cepat, berarti benda makin cepat jatuh. Di sini ada nih. Nah, di sini ada rumusan nih. Kecepatan gravitasi itu sama dengan 2GR. G ini gravitasi. Dan R adalah jari-jari planet. Nah, kalau R makin besar, tentu aja kecepatan gravitasinya bakal makin besar. Sehingga kita butuh nih. Kalau misalkan benda yang paling cepat nyampe tuh berarti yang jari-jari yang paling gede. Nah, ini nih. Halisnya asik ya. Planet mana yang paling gede. Ayo. Ini bumi kah? Maris kah? Maris kah yang kecil gak sih? Neptunus? Saturnus. Saturnus mah cincinnya aja yang gede. Planetnya mah? Enggak. Jupiter. Oh my God. Cakep. Nice. Kenapa Jupiter gede? Kenapa Saturnus ada cincinnya? Itu seru tau kalau dipelajarin. Cuman aku otaknya kayaknya kurang-kurang mampu. Neptunus. Saturnus. Oh my God. Kalian kayak ingat Sailor Moon gak sih? Yaudah lanjut deh. Kira-kira masih ada yang mau ditanyin dulu gak? Oke deh. Lanjut ya. Nih kita dua nomor akhir aja guys. Gak tega aku sama kalian eh. Nih. Ini. Tiga buah hambatan masing-masing. R1 sama dengan 3 ohm. 2 R2. 4 ohm. R1 ini. Berarti kita tulis aja ya disini ya. Tiga. R2 nya itu empat. R3 nya itu lima. Disusul seperti gambar di atas. Berarti ini pas. Entah dulu. Tegangan di titik satu 24 volt. 24 volt. 24 V tuh. Jauh amat. Kemusuhan 24 V. Tegangan di titik 2 itu 10 volt. 10 volt. 10 V. Terus ini. Arus listrik yang mengalir pada R1 dan R2 adalah sama. Sebesar 2 ampere. I1 berarti sama dengan 2 ya. 2. Ini om nih om. 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 Ampere. Om. Jadi keinget yang di ini deh. Yang di atas ini namanya. Aduh itu tuh film Thailand tapi lupa. Tegangan di titik 2 10 volt. R1 R2 itu sama. R1 ini berarti I2 itu sama dengan. I2 sama dengan 2 ya. Tegangan di titik 3 adalah titik-titik volt. Ini kita pakai konsep daya masuk sama dengan daya keluar. Daya tuh volt kan. Iya. Daya masuk sama dengan daya keluar. E masuk. E keluar. Ini tuh sigma. E-nya ini. Itu sigma IR. Sigma IR masuk sama dengan sigma IR keluarnya. Sama dengan sigma IR keluar. Masuk atau keluarnya dari mana sih? Dari sini ke sini lah. Ini dari sini. Start. Start. End. End. Berarti I3-nya nggak diketahui ya ini. I3 sebenarnya. Langsung deh kita mulai aja. Ingat bahwa di seri itu dia membagi tegangan ya guys. Tapi kalau di paralel. Tapi kalau di paralel. Tegangan tuh nggak dibagi gitu loh. Paham kan ya konsepnya ya. Konsep seri sama paralel. Konsep daya. Konsep daya. Iya. Konsep daya di. Konsep tegangan deh. Konsep tegangan. Konsepnya. Aku tulis ini aja ya konsep. Yes. Enggak. Kalau paralel tuh bukan sama semua. Kalau paralel tuh dayanya nggak terbagi-bagi. Jadi sama. Intinya sama deh. Kalau misalkan di seri dia tegangannya tuh terbagi-bagi gitu. Makanya dia kalau di seri itu terbagi-bagi. Seri. Terbagi. Terbagi. Terus tadi apa? Sama paralel lah. Paralel. Paralel. Tidak terbagi. Oke. Kita start aja kali ya. Pertamanya 24. Terus ada nih sebuah ini. Pertama berarti kita bisa hitung dari sini. 24 sama dengan 24. Min. Karena dikurang dong. Karena kan dia masuk nih. Terus terbagi dia karena ada sini. Dua kali tiga. Dua kali tiga. Sama dengan. Kita langsung di sini aja. Biar kalian nggak pusing ya. Ini sebenarnya lumayan gampang kok guys. 24 masuk. Tiga kali dua. Enam. Enam. Berarti. Berarti si ini terkurang 6 volt nih. Berarti di titik O. Di titik O ini dia. E nya sama dengan 18. Karena di titik O ini dia ada paralel. Dimana dia membagi. Si titik 2 sama 3. Ini paralel. Paralel. Maka dayanya tetap. Eh tegangannya tetap. Daya mulu. Astagfirullahaladzim. Tegangannya tetap. Bukan daya guys. Bukan daya mat. Tegangannya tetap. Nah. Berarti. Tegangan yang harusnya keluar di titik 2. Itu sebenarnya harusnya 18 juga. Dan di titik 3 pun harusnya 18 juga. Kalau misalkan nggak ada. Nggak ada si ini nih. Nggak terbagi-bagi si ini. Langsung deh. 18. Karena ada si ini. R2 kali ini. 18. Berarti 4 kali 2. 8 ya. Ingat-ingat kalau rumus E itu. E sama dengan IR. Ingat-ingat. Ingat-ingat itu. 18 kurang 8. Sama dengan 10 dong. Berarti di titik 2 itu 10. Sisa tegangannya 10. Bukan sisa tegangan gimana nih. Iya tegangan di titik 2 itu 10. Nah terus kita hitung sekarang di titik 3. 18 sama dengan. Nah sekarang kita main rumus. Main arus nih guys. Tadi tuh kita dapat bahwa konsep. Konsep tegangan. Konsep tegangan itu kalau di seri dia tuh terbagi. Sedangkan kalau di paralel nggak terbagi. Tapi kalau di. Apa tuh namanya. Bentar. Sebentar. Aku agak-agak ini. Oke. Kalau bedanya dia konsep tegangan. Ini konsep. Konsep arus. Konsep arus tuh kebalikannya tegangan. Kalau di arus tuh seri. Kalau di seri arusnya nggak kebagi. Semoga kalian paham ya. Konsep terbagi tidak terbagi. Maksudku tuh apa. Kalau nggak paham bilang aja guys. Nggak apa-apa. Terbagi. Eh. Paralel terbagi. Kalau konsep arus tuh beda sama. Terkebalikannya sama konsep tegangan. Kalau misalkan di tegangan itu. Kalau misalkan di seri itu tegangan yang nggak terbagi-bagi. Kalau misalkan di paralel. Eh. Kalau misalkan konsep tegangan di seri itu. Dia terbagi-bagi. Maksudnya terbagi-bagi gini. Ini misalkan ada tegangan ini masuk. Terus dia nih ketemu resistor nih. Dia terbagi. Dia ngebagi energinya gitu loh nih. Buat lu. Gitu. Buat si resistor ini. Jalan lagi dia. Tapi sedangkan kalau misalkan dia ada di paralel. Dia tuh nggak kebagi gitu loh. Kayak. Meskipun kayak kebagi dua gini kan. Kalau di paralel kan. Kayak kebagi dua. Tapi tegangannya tuh sama. Tegangannya tuh sama. Tegangan yang kedua sama ketiga tuh sama. Besarnya sama-sama 18 volt. Begitu. Nah sedangkan kalau arus. Arus juga sama. Tapi kebalikannya sama sih. Tegangan. Kalau misalkan tegangan itu. Dia di seri itu dia terbagi-bagi. Tapi kalau arus nggak. Dia nih. Arus nih. Jalan. Set. Ketemu resistor satu. Halo. Tapi nggak ngebagi apapun dia. Kayak. Yaudah. Sama gitu loh. Lalu dia jalan lagi. Ketemu R2. Sama juga. Berarti R1 sama R2 itu. I-nya tuh sama-sama. I-nya tuh sama sih. Binya kalau di seri. Tapi kalau di tegangan. Eh kalau di tegangan. Kalau di paralel. Dia beda I-nya. Ini misalkan I-nya nih. Ketemu. Ketemu dua belokan gitu tuh. Ketemu dua belokan yang kayak di sini. Dia tuh kayak. Aduh. Gue mesti ngebagi nih. Membelah diri. Menjadi ke resistor yang lebih. Misalkan dia ke resistor. Bagian yang lebih besar tuh. Ke resistor yang lebih kecil. Sedangkan resistor. Bagian yang lebih kecil tuh. Ke resistor yang lebih besar. Misalkan. Oh iya. Benar-benar. Ya kayak gitu. Nah. Yaudah guys. Kayak gitu intinya. Nah. Yaudah deh. Tapi tuh. Membaginya itu. Totalnya tuh. Sama kayak. Yang awal dia gitu. Ngebaginya tuh. Dia sama totalannya. Kayak. Awal dia masuk gitu. Misalkan tadinya dia masuknya dua nih. Terus dia kebagi. Jadi. 1,5 sama 0,5. Itu kan kalau ditotal sama dia dua kan. Yaudah begitu guys. Pokoknya yang masuk tuh pasti sama dengan yang keluar. Intinya kayak gitu. Terus lagi nih. Yaudah kita. Udah deh bahas konsep itu. Tinggal kita langsung hitungan lagi. Nah. Tadi tuh ada arus masuk. I1-nya tuh sama dengan 2. 2 ampere. Terus dia ketemu dia di belokan. Di belokan paralel. Terbagi dong dia. Kita pertama lihat dulu nih. Di titik 2. Di kedua. Yang di. Yang di sini nih. I2-nya tuh sama dengan 2 ampere. Berarti. I1-nya. I1 kan aturan terbagi kan. Kalau I2-nya sama dengan 2 ampere. Berarti. I1. Berarti I1 sama dengan. I2 tambah I3 kan. Dengan I masuk sama dengan I keluar. Kalau I1-nya 2. I2-nya 2. Mbak I3. Berarti I3-nya itu sama dengan 0. Wow. 0. Langkah yang indah. Berarti. Di sini ya. Kalau misalkan kita kali. 5 kali 0. 0. Berarti. E-nya itu. E masuk. Berarti. Si tegangannya. Kalau lewat sini. Nggak terbagi-bagi tuh. Berarti di titik 3. Tegangannya tetap 18. Gitu. Berarti coba-nya adalah. 18. Ada yang mau ditanyain terlebih dahulu. Sebelum kita ke nomor terakhir. Semoga nggak puyeng ya. Amin. Oke deh. Gimana yang lain? Jelas. Oke. Oke. Yang lain kalau misalkan malu-malu ngomong ini. Nggak apa-apa guys. Private chat. Atau kali. Private chat. Private chat. Atau kayak. DC. Di DC. Juga nggak apa-apa. Santai aja. Cuman maaf kalau aku jawabnya agak lama. Yes. Benar. Akhirnya 18. Terus. Tadi yang sisa 10. Berarti dibiarin aja gitu ya. Iya. Iya. Biarin aja. Berarti kan sisa tegangan dia di titik 2 tuh 10 volt. Sedangkan titik 3 tuh sisanya 18 volt. Iya. Jadi itu 0 0 tuh I3 nya 0. Dengan S sama dengan I kali R. Berarti 5 dikali I. Berarti kan I3 kali R3 sama dengan 5 kali 0 0. Berarti pas lewat. Dia nggak ngebagi apapun nih. 18 deh. Jadi tetap 18 gitu. Yes. Sisa 10 nya biarin aja. Soalnya kan nggak ditanyain juga. Dia kan cuma nanyain tegangan di titik 3. Jadi yaudah. Biarin aja deh. Eh mati. Ih abis baterainya. Bentar. Yuk. Aduh. Yuk. Ada yang mau ini lagi nggak? Tuh. Lagi. Oke guys. Ada yang mau dihitungin lagi nggak? Apa sudah jelas yang lain? Oke deh. Lanjut ya. Oke deh. Kalau aman aku lanjut. Perusahaan Springbat. Nomor 29 nih. Nomor terakhir untuk hari ini. Semangat guys. Satu soal lagi. Dulu daun. Banyak banget minumnya ya. Oke. Nomor 29. Perusahaan Springbat sedang mempromosikan kelebihan kasurnya. Karena perang yang digunakannya memiliki keunikan. Gambar di atas mengilustrasikan keunikan tersebut. Apa yang diilustrasikan jika kasur diduduki dan tertekan sebesar persenti. Ini udah mulai kata kunci nih. Bentar. Penku habis bakal ini. Entah. Kasur diduduki sebesar persenti. Persenti. Ternyata energi potensialnya sebesar 0,48 J. Dengan menganalisis kurifat di atas. Jika jarak antara posisi delta X3 dengan delta X1 adalah 2 cm. Dan anggap F3 adalah 18 N. Maka besar pergayaan F1 adalah sebesar. Oke deh. Ini kita corep di sini. Oke. Kita SS dulu. Oke deh. 29. 29. Oke. Pertama tuh diketahui bahwa delta X-nya diketahui 4 cm ya. 4 cm itu berarti sama dengan 4 x 10 pangkat mendua. Terus apalagi yang diketahui EP-nya itu 0,48 J. Oh, ada EP. Oke. 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 Jangan menganalisis kurifat di atas. Jika jarak antara posisi delta X3 dengan delta X1 adalah 2 cm. Ini 2 cm. 2 cm sama dengan 0,2 x 10 pangkat mendua. Dan dianggap F3 itu 18. 18. Besar pergayaan F1 adalah. Oke. Kita ituin. Yang ditanyain itu F1 ya. F1. F1. Oke. Dengan soal kayak gini. Kita bisa pakai konsep EP sama dengan EK ya guys. EP sama dengan EK. Kita dulu bentar. Kalian pasti bertanya. Dari mana EP sama dengan EK? Kelebihan kasur ya. Gambar di luar sebesar. Yang di luar kita di luar sebesar per sentimeter. Ternyata energi potensialnya sebesar 0,48 J. Sebenarnya ini besar dari ini sih. Dari konsep ini. Apa itu namanya? Energi. Hukum kekekalan energi. Di mana EPOT. EPOT. HKE kan. Atau HKE kan. Antara aku tulisnya lagi. HKE. Dengan HKE. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar. Aku lihat. Aku lihat dulu bentar. Sebentar ya. Kira-kira ada yang mau ini enggak? Kenapa sih EK sama dengan EP? Mungkin ada yang udah tahu dan udah mulai jawab juga. Sok kayak tadi diri lagi mungkin. Antara dari teman-teman yang lain. Sok lu tahu kalau misalkan ada satu teman yang aktif. Kadang terpacu itu nggak sih? Kadang terpacu gitu nggak sih? Kalau aku kadang terpacu. Bentar ya. Ayo mungkin ada yang tahu kenapa sih kita pakai HKE. Kenapa EP-nya sama dengan EK? Atau mungkin punya konsep yang berbeda? Boleh banget? Atau mungkin ada yang lebih baik. Tak? Beru? Percay? Bersi. 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 Udah, aku langsung ini aja ya. HKE-nya itu kalau misalkan kalian tahu Perl kan ya. Perl itu kan kalau misalkan kita genjet-genjetin itu dia naik atas, naik bawah gitu kan. Nah, itu tuh pas dia di atas tuh EK-nya belum ada guys. EK-nya kosong. Dan pas dia di bawah, EK-nya nggak ada. Makanya dia EP awal itu sama dengan EK akhir. Makanya dia EP sama dengan EK. Kita tahu bahwa, tapi HKE di sini tuh, EP-nya itu bukan HKE yang MGH, MGH, atau setengah MV kawadrat itu. Tapi ini tuh HKE-nya. Kita pakai yang HKE, apa sih namanya itu? Gerak, apa? Gerak harmonisir dari Hana, kalau nggak salah, GHS. HKE-GHS, HKE-GHS. Bukan HKE-GHS, bilangnya yang bilangnya. Ya, hujan. Alhamdulillah. EP dan EK-nya itu GHS. Di mana EK-GHS tuh setengah K delta X kawadrat. Udah deh, kita masukin deh. Tadi kan kita tahu bahwa ada setengah K. X-nya itu 4 deh. EP-nya itu tadi 4. 0,48. 0,48. 0,48 sama dengan setengah K. Delta X itu tadi delta X-nya berapa? 4 cm. 4 cm itu 4 kali 10 pangkatnya 2. Kawadrat. K-nya itu didapet 600. Coba, dari aku ngitung, dapetnya 600 sih. Nah, terus sekarang kita pakai gaya harmonik. Gaya harmonik. Iya, gaya harmonik. Gimana gaya harmoniknya itu? Gaya harmonik apa ya? Apa sih namanya gaya harmonik? Kalau nggak salah gaya harmonik ya. Coba kok gaya harmonik sederhana kalau nggak salah. Coba kalau misalkan ini, ini namanya apa ya rumusnya ini? Kalau nggak salah rumusnya ini. Seingat aku ini gaya harmonik, rumusnya gaya harmonik. Kalau salah maaf banget. Nah, terus kita pakai gaya harmonik ini karena dia ngomongin F kan? Kita pakai gaya harmonik. Di sini dia ketahui F sama dengan K delta X. Yaudah dah tuh, kita pakai dah tuh. Tadi buat nyari, misalkan kita mau nyari delta X nih. Berarti kalau mau cari delta X3 nih, berarti kalau mau nyari F3, berarti kan F3 sama dengan K delta X3. K-nya sama ya. Mereka pair yang sama, cuma dikasih gaya yang berbeda gitu loh. Tadi berarti, tadi F3-nya berapa? 18 ya. Ini tuh 600. Delta X3. Berarti delta X3-nya didapat 3 kali 10 pangkat min 2. Eh, 3 cm. 3 kali 10 pangkat min 2. Delta X3 itu sama dengan F1 sama dengan M-1. Berarti 600 dikali 10 pangkat min 2 ya. Berarti 6. Udah deh, coba dan 6. Jawaban yang 6, guys. Hai. Coba, ada yang mau ditanyain dulu gak? Wah, ternyata sudah setengah 11, sobat. Itu karena ada yang 0 gak sih, Kak? Di EK1 sama EP2. Iya, bener banget. Eh, sorry. Eh, masih kedengeran gak ini? Masih patah-patah gak suaranya? Halo. Tadi patah-patahnya dimana ya? Mau aku ulang lagi gak? Apa udah cukup tadi? Kalau misalkan ada yang kurang ini, bilang aja ya. Diselisih. Diselisih. Oke, aku jelasin tadi selisih ya. Oke, Alhamdulillah kalau udah enggak. Makanya tadi sinyal kayaknya. Ini kan kita dapet rumus nih. Rumus gaya harmonik deh. Aku nyebut deh. Aku lupa ini apa rumusnya. Pokoknya ada rumus ini di gaya harmonik sederhana. Kita tuh tadi dikasih loh sama soalnya. Bahwa si ini nih. Jarak antara posisi X3 dengan X1 tuh 2 cm. Berarti kan delta. Berarti kan X3 min X1 tuh sama dengan 2 cm dong. Berarti kalau misalkan X3-nya kita masukin, ya pulang. Kalau misalkan X3-nya kita dapet. Gitu deh. Nah, tinggal F1-nya nih. Kita kan nyari F1 kan di pertanyaannya. Kita balikin lagi ke rumus. F sama dengan K delta X. Lihatnya F1 sama dengan K delta X1. Yang langsung itu sih. H-nya 600. Del X1-nya 10-2. Lihatnya 1 cm. Dapetlah F sama dengan 6 N. Selesai. Oh my God. Lima soal. Lima soal udah sangat jauh. Ada yang mau dipertanyain dulu gak? Semoga suara aku gak ini ya. Ngeputus-putus. Lagi hujan juga disini. Semoga gak banjir. Ada yang mau ditanyain dulu guys. Mungkin ada yang masuk kebingungan. Oke, yang lain gimana? Kalian jangan malu-malu kalau misalkan masih kurang paham gitu. Ya teman-teman. Gak apa-apa banget. Jangan ngerasa. Oh ini mah emang guanya aja gak ngerti. Jangan ngerasa. Oke deh. Udah oke. Mungkin sekian aja kali ya. Tadi ada yang nanyain. Nanyain tips simak fisika. Aku gimana ya jawabnya ya. Oh iya. Tentang. Malu. Gimana ya tips fisikanya gak? Kalau aku dulu. Aku cuma belajarin dari. Dari. Ini sih. Dari materi-materi ini. Dulu tuh aku. Dapet dari siapa ya. Aku ingetnya tuh dari Twitter. Terus aku belajar. Kayak dia nge-compile simak. Ya tenang aja. Nanti aku kasih ya. Insya Allah maksimal besok sih. Tagih aja ya teman-teman. Dengan menagih. Kalian. Artinya ingat. Oh iya. Jangan lupa. Form evaluasi gak baru. Tuk ada kelas ya. Terima kasih banyak. Minshine. Maaf nge-repotin. Oke lanjut aja kali ya. Tips fisika simak. Aku udah tuh. Aku ngerjain dari situ fisikanya. Terus. Mungkin. Ini sih. Tipe pola soalnya gitu loh. Kayak. Oh pola. Ini nih. Soal-soal kayak gini nih. Misalkan. Soal-soal. Gaya-gaya gerak harmonis kayak gini nih. Yang sering kelihatan. Atau. Atau soal dengan. Ini soal listrik gini. Yang sering kelihatan. Betulnya dulu seinget aku tuh. Aku kayak ngebagiin. Itu tau ngebagiin. Apa sih namanya. Kayak. Mata pelajaran-mata pelajaran. Yang paling sering keluar gitu. Coba nanti aku coba sehari ya. Di ini aneh. Dulu aku jawab. Aku dulu jawab. Beli apa ya. Seingetku tuh. Aduh lupa-lupa inget. Yang paling aku inget tuh. Matematika dasar tuh. Aku cuma jawab tiga apa empat ya. Soalnya susah banget. Mau nangis. Terus. 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 Kalau mat. Mat. Jip. Gimana sih. Mat. Saintecnya itu aku jawab. Delapan. Lima juga apa? Iya. Seringat aku gitu. Seringat aku lima juga. Simak tuh ada beberapa soal deh. Kimia tuh aku. Kalau nggak salah aku bawa sepuluh lebih deh. Fisika juga. Kayaknya aku antara bahas sembilan sampai sepuluhan. Iya dulu aku cuman mat dasarnya tuh cuman lima ke empat gitu. Soalnya bener-bener susah banget.